Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Marilah kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama melunungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Persetiawan Kusworo MSI. Pembacaan firman Tuhan terambil dari penghutbah 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, judul perundungan kita adalah bekerja dengan hati yang gembira. Jika kita melakukan aktivitas dengan perasaan yang berkecamuk, maka pastinya hasil dari pekerjaan itu tidak akan sempurna, malah akan menimbulkan kerusakan atau kekacauan. Contoh yang paling muda, yaitu jikalau pengemudi kendaraan sedang memacu kendaraannya dengan hati yang jengkel atau marah, maka kemungkinan akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Contoh lain, ketika seorang jurumasak atau koki membuat sebuah makanan dengan hati yang sedih, maka hasil masakannya dipastikan akan kurang sedap. Demikian juga sebaliknya, jika aktivitas yang kita lakukan dengan hati yang bersuka cita, maka akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ayat ini hendak mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hati yang bergembira. Jika kita tidak berbahagia dengan pekerjaan kita, jika kita terpaksa melakukannya dengan hati yang berat, maka apa yang bisa kita dapatkan? Berkeluar kesat setiap hari, mengasihi diri secara berlebihan, emosi dan terus tidak puas dan kelilangan damai dalam diri kita? Apakah itu membawa manfaat bagi kita? Atau malah mengganggu orang lain bahkan mendatangkan penyakit bagi diri kita sendiri? Apakah baik apabila kita sulit bersyukur dan hanya bersungut-sungut, apakah kita akan merasa puas? Apakah itu baik bagi diri kita, keluarga kita, bahkan bagi Tuhan? Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi seindah atau seberharga emas. Mungkin ada saat di mana kita mulai merasa jenuh dengan pekerjaan kita. Mungkin kita juga merasa bahwa pekerjaan saat ini tidak cukup baik bagi kita, dan hanya terpaksa untuk mencari nafkah semata. Namun saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak akan pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Maka refleksi kita pada saat ini, sudahkah kita bekerja dengan hati yang gembira? Untuk menutup perenungan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang selalu Tuhan berikan untuk kami, untuk setiap tanggung jawab yang selalu Tuhan percayakan untuk kami, dan kiranya Tuhan menguatkan kami, memberikan kami hati yang teguh, dan kiranya kami selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Kiranya kami bisa bekerja dengan baik, dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.